Tangan geledek jilid 8. Anak baik, bangunlah akan tetapi ia merasa betapa tubuh anak itu kaku seperti batu dan ketika ia mengangkatnya Ligoat masih dalam keadaan berlutut, tubuhnya kaku dan keras. Sinhong tertawa kagum sambil memandang kepada Huy Lian. Dengan muka merah akan tetapi mati bangga Huy Lian membentak anaknya, Ligoat, jangan kurang ajar. Hayo turun setelah Ligoat menaruh kembali tenaganya dan sudah diturunkan oleh Sinhong, Huy Lian berkata lagi kepada Sinhong, dia memang sudah merempelajari sedikit ilmu silat dan sedang berlatih iwakang. Harap susuk jangan mentertawai kami, mengapa mentertawai? Anak ini berbakat baik sekali, kecil-kecil sudah dapat menggunakan tenaga membuat keras tubuh, benar-benar mengagumkan kata Li Hwa mendahului suaminya sambil mengangkat Ligoat dan menciumnya. Demikianlah, semenjak saat itu, Ligoat menjadi murid Sinhong. Rumah di Kim Buntu anak besar maka Sinhong dan istrinya merasa suka tinggal di situ. Tidak saja rumahnya cukup besar sehingga mereka leluasa, juga Ligoat merupakan murid yang mengembirakan hati dan juga mereka dapat bergaul dengan rukun dan baik bersama Huy Lian dan suaminya. Sering kali Sinhong bercakap-cakap atau bermain catur dengan Hong Kim sedangkan Li Hwa dan Huy Lian kalau sudah mengobrol di dalam kamar berdua sampai lupa waktu. Mereka benar-benar pasangan-pasangan yang amat rukun kera hidup yang menyenangkan membuat orang lupakan waktu yang lewat cepat sekali. Tanpa terasa lagi tahu-tahu Sinhong dan Li Hwa sudah tinggal selama 4 tahun di Kim Buntu. Sebetulnya Sinhong sudah kerasan dan senang tinggal di situ. Mengapa tidak? Huy Lian dan suaminya amat baik seperti saudara sendiri, juga Ligoat merupakan murid yang pintar dan cepat maju. Akan tetapi ada suatu hal yang mengganggu hati Sinhong dan kadang-kadang membuatnya sampai jauh malam tak dapat tidur, bercakap-cakap dengan suara duka dengan istrinya. Mengapa? Bukan lain karena sebegitu lama mereka berdua belum juga dikaluniai putra. Hal ini mengecewakan hati mereka dan melenyapkan semua kesenangan, membuat neraka menjadi bosan tinggal di Kim Buntu. Huy Lian dan suaminya terkejut juga ketika pada suatu pagi Sinhong dan istrinya menyatakan bahwa mereka ingin pergi merantau dan hendak membawa Li Gepat bersama. Sudah terlalu lama kami menganggur saja sampai-sampai kami tidak tahu apa yang terjadi di luar. Selain itu, perlu sekali bagi Ligoat untuk melihat dunia Kang Ogu agar pengetahuannya bertambah. Kalian tahu sendiri betapa pentingnya ini bagi Ligoat? Kata Sinhong. Huy Lian dan Hong Kin tentu saja tak dapat menahan mereka. Juga mereka merasa tidak enak untuk melarang Ligoat, karena bukankah mereka sendiri yang menyerahkan Ligoat menjadi murid Sinhor. Dengan mengeraskan hati Huy Lian mengangguk dan menyetujui, bahkan cepat-cepat menyediakan pakaian-pakaian yang hendak dibawa oleh Ligoat yang sudah kegirangan. Akan tetapi setelah Sinhong dan Li Hwa berangkat bersama Ligoat, naik perahu untuk menyeberang ke daratan, Huy Lian tak dapat menahan tangisnya. Hang Kin menghiburnya dan menyatakan bahwa di tangan Sinhong dan istrinya Jepasti Ligoat tak akan menemui bahaya sesuatu. Suami istri ini sama sekali tidak tahu bahwa baru beberapa ratus Li Sinhong dan rombongannya meninggalkan Kim Buntu telah menghadapi bencana hebat. Sepekan setelah meninggalkan Kim Buntu, Sinhong dan istrinya serta muridnya tiba di kota Nampo. Untuk menyenangkan hati Ligoat yang baru pertama kali itu melakukan perjalanan Jau Sinhong dan istrinya mengajak Ligoat bertamasyah di taman bunga yang dibuka untuk umum di kota itu. Waktu itu musim bunga telah lama lewat, akan tetapi di dalam taman masih penuh dengan tanaman bunga yang beraneka warna dan macam. Maka tempat itu amat ramai dikunjungi orang-orang dari dalam kota maupun dari luar daerah. Selagi suami istri dan murid mereka ini menikmati keindahan taman sambil minum teh wangi yang dijual orang di dalam taman dan duduk di atas bangku-bangku kayu yang sederhana, tiba-tiba Sinhong menoleh. Ia merasa ada orang memandangnya dan betul saja, begitu ia menoleh, di antara banyak orang ia melihat seorang laki-laki yang memandang kepadanya dengan tajam. Jantung Sinhong serasa berhenti berdetak ketika ia mengenal siapa adanya laki-laki itu. Serentak ia bangkit berdiri dan dengan langkah lebar menghampiri tempat di mana orang itu berdiri. Akan tetapi orang itu menyelinap di antara orang banyak dan lenyap. Sinhong mengejar sambil mendesak orang-orang itu. Dengan mudah saja kedua lengannya membuka jalan. Akan tetapi tiba-tiba lengannya bertemu dengan lengan tangan orang lain yang amat kuat sehingga terpaksa Sinhong berhenti. Sinhong mengangkat muka untuk memandang orang yang lengan tangannya keras dan kuat sekali itu dan ia bertemu pandang dengan seorang laki-laki tinggi besar seperti raksasa, bermuka berwok bermata lebar tajam. Usianya kurang lebih 50 tahun, akan tetapi kelihatan amat kuat dan gagah. Hem, di tempat yang begini penuh orang tak boleh tergesa-gesa mendocong orang ke kanan-kiri, kata orang berwok itu sambil tersenyum-sindir di balik kumis dan jenggotnya. Sinhong melirik kesana kemari akan tetapi orang yang dicarinya telah lenyap, maka sambil tersenyum ia menjura dan menjawab. Maaf, agaknya aku tadi telah melihat setan di siang hari. Setelah berkata demikian, ia lalu berjalan kembali ke tempat duduknya semula. Ia sengaja tidak mau berurusan lebih lanjut dengan orang yang sudah jelas memiliki kepandayan tinggi itu. Diam-diam ia merasa heran karena ia tidak kenal orang itu. Tentu seorang tokoh besar dari selatan pikirnya. Kau tadi mencari siapakah? Tanya Li Hwa yang semenjak tadi memperhatikan gerak-gerik suaminya. Sinhong menjawab perlahan. Aku tadi telah melihat. Liu Kongji mendengar nama ini, wajah Li Hwa berubah dan alisnya berkerut, dadanya berdebar penuh kekhawatiran, Li Hwa cukup tahu bahwa di mana ada manusia siluman itu, pasti akan terjadi hal yang tidak menyenangkan. Mana dia tanyanya lirih? Dia sudah menyelinap pergi. Entah dia entah bukan, akan tetapi matanya, hanya dialah orangnya yang mempunyai mati seperti itu. Mari kita pergi dari sini, Li Hwa maklum akan kekhawatiran suaminya. Kalau Sinhong sendiri tentu saja tidak takut menghadapi Liu Kongji, akan tetapi di situ ada Li Hwa dan Li Goat. Maka tanpa banyak cakap ia lalu menggandeng tangan Li Goat dan mereka bertiga melanjutkan perjalanan keluar dari Nampo melalui pintu sebelah barat. Setelah keluar dari kota dan tiba di jalan sunyi baru Sinhong bercerita kepada istrinya tentang pertemuannya dengan orang tinggi besar berwok yang dapat menahan desakan lengannya. Biarpun belum yakin benar, akan tetapi kurasa orang itu adalah kawan dari Kongji. Kalau kita ingat sepak terjang Kongji dahulu, sangat boleh jadi ia mempunyai banyak sekali kawan-kawan yang pandai. Akan tetapi, dia yang sudah bersembunyi di utara, ada keperluan apakah muncul di sini? Apakah aku yang salah lihat orang kita harus berhati-hati, kata Li Hwa. Orang seperti dia itu tak dapat diduga lebih dulu apa yang terkandung dalam hati iblis itu, Sinhong mengangguk-angguk. Kuharap saja dia tidak mengulangi perbuatannya yang dulu-dulu ketika ia selalu memusuhiku. Kiraku dia ada keperluan lain karena dengan aku dia sudah tidak ada urusan apa-apa lagi. Akan tetapi, tiba-tiba Sinhong mengerutkan keningnya. Kenapa Li Hwa bertanya? Asal saja dia tidak menjadi alat dari orang-orang Mongol untuk mengkhianati bangsa sendiri, kata Sinhong sambil menarik napas panjang. Kalau kehinaan itu ia lakukan, ia tidak patut lagi menjadi manusia dan aku sendiri akan berusaha melenyapkan dari muka bumi. Tiba-tiba Sinhong memberi tanda supaya istrinya jangan melanjutkan langkah dan ia memandang ke arah kiri di mana terdapat segerombolan pohon yang gelap. Tetap dugaannya bahwa di sana terdapat orang karena setelah beberapa lama ia berhenti, dari dalam gerombolan pohon itu melompat keluar seorang laki-laki tinggi besar yang tadi telah beradu lengan dengannya di dalam taman bunga. Melihat sikap orang tinggi besar itu di tengah jalan menghadang perjalanan mereka dan sikapnya menantang sekali, Sinhong berlaku tenang. Ia mengangkat kedua tangan memberi hormat sambil berkata, Eh, kiranya Lung Hiong sudah berada di sini. Alangkah cepatnya. Tidak tahu apakah sengaja Lung Hiong menghadang perjalanan kami dan ada keperluan apakah gerangan laki-laki tinggi besar berwokan itu kini tertawa bergelak sambil memegangi jenggotnya, lalu bertanya, suaranya kaku dan jelas terdengar logat utara dalam suaranya, Kawan Sinhong yang disebut Wan Beng Cu. Pertanyaan yang diucapkan dengan nada gaya memandang rendah ini dijawab oleh Sinhong hanya dengan anggukan kepala. Tiba-tiba Sinhong cepat mendorong Ligoat yang mencelat ke arah Li Hwa. Li Hwa menerima bocah itu dan melompat ke belakang. Ternyata bahwa laki-laki tinggi besar itu begitu melihat Sinhong mengangguk sebagai pengakuan bahwa dia memang Wan Beng Cu, tanpa banyak cakap lagi lalu mengirim pukulan yang hebat sekali ke arah Sinhong, disusul dengan tendangan kaki yang seperti kilat menyambar. Sinhong yang sejak tadi sudah berlaku waspada, cepat menyelamatkan dulu muridnya, kemudian dengan hati-hati dan cepat ia mengelak dari dua serangan dasyat itu. Sobat, kau siapakah dan mengapa kau menyerangku? Ia masih menyabarkan diri dan bertanya sambil memasang kuda-kuda. Melihat betapa Sinhong dengan mudah mengelak dari serangan-serangannya, orang tinggi besar itu menjadi penasaran. Sudah lama aku ingin mencoba kelihayaan Wan Beng Cu. Sambutlah kembali kedua tangannya bergerak dan kini Sinhong menghadapi serangan-serangan pukulan yang datangnya bertubi-tubi cepat sekali, datangnya dari tiga jurusan merupakan serangan yang sukar dijaga. Namun Sinhong tidak gentar menghadapi serangan-serangan ini. Ilmu silatnya Pak Kek Sinhong cukup kuat untuk menjaga diri dan kalau perlu membalas serangan lawan. Akan tetapi, sudah menjadi sifat seorang ahli silat apabila menghadapi lawan yang tidak terlalu mendesak dan tidak terlalu membahayakan keselamatannya, tentu lebih dulu ingin melihat bagaimana macamnya ilmu silatnya apalagi kalau ilmu silat itu asing. Oleh karena itulah maka Sinhong hanya menjaga diri saja. Mengelak atau menangkis sambil memperhatikan ilmu silat lawan. Ilmu silat yang dimainkan oleh orang tinggi besar ini seperti ilmu silat Sakakun Huat, ilmu silat segitiga, dari selatan, akan tetapi kedudukan kakinya lain lagi dan ketika lengan tangannya beradu dengan tangan lawan, orang itu selalu berusaha menangkap pergelangannya seperti ilmu bulat bangsa mongol. Setelah puas melihat ilmu silat lawan, Sinhong lalu mengeluarkan kepandainya dan sebentar saja ia dapat mendesak lawannya. Dalam hal tenaga, orang itu mungkin tidak kalah oleh Sinhong. Akan tetapi kalau mau bicara tentang ilmu silat, ternyata kepandain Sinhong masih menang jauh. Sinhong menanti sampai pukulan tangan kanan lawan yang cepat dan kuat sekali menyambar kepalanya itu datang dekat. Kemudian tiba-tiba ia menyodorkan tangan kiri ke atas dengan dua jari terbuka menotok urat di dekat siku lengan lawan yang memukulnya sambil merendahkan tubuh dan kepalan tangan kanan menghantam ke depan menuju dada lawan. Gerakan Sinhong ini luar biasa sekali dan jarang ada lawan yang dapat menyelamatkan diri. Juga orang tinggi besar itu tak mungkin sekaligus menghindarkan diri dari serangan-serangan ini. Bahkan agaknya ia tidak menduga bahwa sambungan sikunya akan ditotok, maka ia cepat menangkis kepalan tangan Sinhong yang memukul dadanya. Memang pukulan inilah yang lebih kentara dan mudah diduga, padahal yang berbahaya adalah tangan kiri yang menotok urat siku dengan jari itu. Sinhong tidak mengenal orang tinggi besar itu, hanya menduga bahwa orang ini tentulah seorang tokoh dari utara seperti halnya Ang Jel Muli. Oleh karena itu tidak merasa mempunyai permusuhan dengan orang ini, maka ia tidak mau melukainya. Kemudian ia melanjutkan totokannya menjadi cengkeraman dengan lima jari untuk menangkap lengan lawannya itu. Dengan kira begini punlah sudah membuktikan keunggulannya. Akan tetapi, alangkah kagetnya ketika ia mencengkeram lengan yang besar dan kuat itu tiba-tiba orang itu memutar tubuh sambil menangkap jari-jari tangan Sinhong yang mencengkeram lengan, lalu dengan gerakan kilat membungkuk dan membanting Sinhong dari balik pundaknya. Kalau bukan Sinhong yang diperlakukan demikian, tentu tubuhnya akan terbanting atau sedikitnya terlempar jauh. Akan tetapi Sinhong cepat mengatur keseimbangan badannya dan ketika tubuhnya terlempar, ia melayang seperti seekor burung dan turun ke atas tanah dalam keadaan berdiri tegak. Orang tinggi besar itu mengeluarkan suara memuji ketika Sinhong sekali lompatan kembali telah berdiri menghadapinya. Sebaliknya di lain pihak Sinhong maklum bahwa lawannya selain memiliki tenaga besar dan ilmu silat lumayan, juga memiliki ilmu bulat bangsa Mongol yang lihai. Diam-diam ia menyalahkan diri sendiri karena kalau saja ia tidak berlaku sungkan tentu lawan ini sudah terkena totokannya dan ia berada di pihak menang. Long Hiong hebat sekali ia memuji untuk merendahkan diri dan memuaskan hati lawannya. Kau masih belum kalah si berwok itu menjawab dan cepat menyerang lagi dengan hebatnya. Benar-benar tak tahu diri Sinhong membentak marah ketika ia melompat ke belakang untuk menghindarkan diri dari serangan lawan. Kemudian ia membalas dan sekali lagi Sinhong mendesak dan mengurung lawannya dengan hujan serangan. Saudara-saudara, bantulah aku tiba-tiba orang berwokan itu berseru tanpa mengenal malu. Sebetulnya, kalau menurut tata susila dunia Kang O, dalam pertempuran orang pantang minta tolong apabila terdesak. Berturut-turut muncul tiga orang dari balik rumpun yang lebat dan melihat tiga orang yang bukan lain adalah Pak Kek Sam Kui ini, tahulah Sinhong dengan siapa ia berhadapan. Tak salah lagi bahwa orang tinggi besar ini tentu seorang tokoh utara yang membantu pergerakan Temu Chin. Maka ia cepat mencabut pedangnya dan sebentar saja ia dikeroyok oleh empat orang lawan. Giam Loong Chiu Kui, Liok Te Moko Ang Bong, dan Sin Sai Kong Ang Lo adalah tiga orang yang tak boleh dipandang ringan kalau maju bersama, apalagi di situ masih ada seorang lawan yang kepandainya tidak rendah, bahkan lebih tinggi daripada tiga orang setan utara itu. Pada saat itu, muncul orang lain dari belakang pohon. Orang ini cepat sekali gerakannya dan ia menyambut Li Hwa yang sudah mencabut pedang dan hendak membantu suaminya. Baik Sinhong maupun Li Hwa terkejut sekali melihat orang ini. Ha, 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 wan Sinhong. Masih kenalkah kau padaku? Hui Eng Nyocu Siok Li Hwa, jadi kamu sudah menjadi Nyonya Wan? Ha, 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 kau makin tua makin cantik saja Kong Ji. Kau mau apa Sinhong membentak sambil memutar pedangnya mendesak keempat pengeroyoknya. Manusia iblis, tutup mulutmu yang kotor Li Hwa memaki marah dan pedang Chang Leong Kiam di tangannya bergerak menyerang Kong Ji. Sambil tertawa mengecek Kong Ji mengelap cepat lalu mengirim pukulan menyerang dari samping Ji yang mengejutkan hati Li Hwa karena dari pukulan ini keluar hawa yang mendorongnya amat kuat. Cepat ia melompat mundur dan siap menghadapi serangan lawan. Akan tetapi Kong Ji hanya tertawa dan berkata, Hui Eng Nyocu, takkan ada artinya kau melawan. Kau akan kalah Subo, serang saja dia tiba-tiba Li Goat yang marah melihat lagak sombong dari Liu Kong Ji. Kemudian dia melompat dan memukul Kong Ji dengan tangannya. Eh, eh, bocah ini gagah perkasa Kong Ji berseru kagum sambil menangkap tangan Li Goat dan diangkatnya ke atas. Kong Ji jangan ganggu dia. Dia puteri dari Hwi Lian. Sumo imu sendiri seru Sin Hang yang merasa khawatir kalau-kalau manusia iblis itu mencelakai Li Goat. Biarpun dikeroyok empat, Sin Hang masih dapat membagi perhatiannya kepada Kong Ji, benar-benar luar biasa sekali kepandaian Sin Hang. Adapun Li Hwa lain lagi reaksinya. Melihat Li Goat diangkat oleh Kong Ji yang tertawa-tawa dan memandah kagum, ia cepat menggunakan pedangnya melakukan serangan hebat. Tubuhnya setengah melayang dan pedangnya menusuk ke arah lambung dengan gerak tipu Li Yong Li Chuan Chiam. Li Yong Li menusukan jarum. Sebuah serangan yang amat hebat dan dilakukan dalam keadaan marah ini mau tidak mau mengagetkan Kong Ji juga. Biapun tingkat kepandaian Kong Ji jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandaian Li Hwa, akan tetapi karena ketika itu Kong Ji sedang mengangkat tubuh Li Goat, ia berada dalam keadaan berbahaya. Akan tetapi dengan enaknya sambil tertawa-tawa Kong Ji malah mengangkat tubuh Li Goat untuk menerima tusukan pedang Li Hwa. Selaka Li Hwa menjerit katana ia tidak keburu lagi menahan tusukah pedangnya yang dilakukan dengan penuh kemarahan dan dengan pengerahan tenaga sekuatnya terangguh, pedang Li Hwa terpental dan wanita ini berjungkir balik untuk mengimbangi tubuhnya yang tiba-tiba terdorong hebat. Ternyata bahwa daem keadaan berbahaya sekali bagi Li Goat itu, Sin Hang telah dapat melompat cepat dan dapat menangkis pedang Li Hwa yang sudah mengenai baju Li Goat. Sambil menangkis, Sin Hang merampas tubuh muridnya itu yang kini berada dalam kempitan lengan kirinya. Akan tetapi empat orang lawannya tadi sudah maju lagi mengeroyuknya. Ada pun ketika ia mengangkat muka, ternyata istrinya telah tertawan oleh Kong Ji. Kong Ji memang selamanya menjadi orang yang licik dan curang juga ia cerdik bukan main. Ketika ia melakukan perjalanan ke selatan, ia telah berhasil menarik orang-orang selatan. Oleh karena ia mendengar bahwa di selatan masih ada tokoh-tokoh yang kiranya akan merupakan bahaya bagi penyerbuan tentara Mongol Kelak, ia lalu mendatangkan bantuan. Maka datang menyusulah dari utara pembantunya yang lihai yaitu orang tinggi besar berwok itu yang bukan lain adalah Butek Sin Chiang Bo Wugun. Ketika ia bertemu dengan Wan Sin Hong, ia segera mengatur siasat dan menyuruh Bo Wugun mencoba kekuatan Sin Hong. Kemudian ia mengeluarkan pakek sen kui untuk membantu Bo Wugun. Melihat betapa empat orang sahabatnya itu tetap saja tak dapat mengalahkan Sin Hong, bahkan terdesak hebat, dia lalu muncul sendiri menghadapi liha WA. Kini ia melihat betapa Sin Hong masih tetap lihai seperti dulu, bahkan lebih lihai lagi. Kalau dia ikut menyerbu, kiranya biarpun dikeroyok lima, belum tentu Sin Hong akan dapat dikalahkan. Tadi ia hendak mencoba-coba menculik anak itu yang ia kira anak Sin Hong. Akan tetapi mendengar dari Sin Hong bahwa anak itu adalah anak dari Huilian, ia tidak mau menggunakan anak itu untuk mencapai kemenangan, sebaliknya ia cepat mengejar liha WA. Selagi liha WA masih kaget sekali karena tangkisan Sin Hong tadi ketika menolong ligoat, Kong Ji cepat melakukan totokan-totokan hebat. Li ha WA masih mencoba untuk mengelak, akan tetapi sebuah totokan mengenai jalan darah di pundaknya, membuat tubuhnya menjadi lemas dan kedua kakinya lumpuh. Dilain saat ia telah menangkap pergelangan tangan liha WA yang tidak berdaya lagi dan merampas pedang Chang Leong Kiam. Melihat istrinya telah tertawan, Sin Hong menjadi marah bukan main. Tadi dia tidak bermaksud melukai para lawannya, akan tetapi kini pedang di tangan kanannya bergerak cepat bagaikan kilat menyambar-nyambar. Biarpun tangan kirinya memondong ligoat, namun kelihayannya tidak berkurang karenanya. Dengan gerakan seperti burung terbang ke atas lau menukik ke bawah, ia membuat gerakan jungkir balik dan pedangnya menyambar secara aneh dan tak terduga semula sehingga liok temoko angbow yang kurang cepat mengelak, mengeluarkan seruan kaget. Dan kalau saja Giam Loong Cikui tidak lekas menendangnya sampai terlempar jauh, tentu tubuh angbow yang kurus kering itu akan terbabat menjadi dua. Pertolongan Cikui itu membuat angbow hanya tergurat sedikit undaknya dan Tantatia yang kena tendang jaga terasa sakit. Ia hendak menerjang Kongji, akan tetapi Cikui, ang loong, data bonggun menghadang dan mengurungnya. Sin Hong yang sudah naik darah karena cemas melihat keadaan istrinya, kembali mengerjakan pedaatnya dan Sin Sai Kong ang loo roboh terjungkal terkena tendangan kakinya. Melihat sepak terjang Sin Hong, Kongji Min jadi gentar. Ia tahu bahwa dalam kemarahannya, Sin Hong tak dapat ditahan dan kawan-kawannya pasti akan roboh semua Sin Hong. Tahan dan dengarkan kata-kataku, kalau kau ingin isirimu selamat mendengar ini, Sin Hong melompat ke belakang dan melintangkan pedang di depan dada. Matanya memancarkan cahaya berapi, mukanya merah dan sikapnya seperti seekor harimau marah. Dengan sinar mata penuh hancaman melihat Kongji menodongkan ujung Chang Leong kiam di leher liha WA. Kongji, kalau kau ganggu dia, aku bersumpah akan memenggabatang lehermu tanda seru kata Sin Hong di balik giginya yang diadu saking marahnya. Kongji tersenyum lebar. Masih tampan dia karena makin tua dia makin banyak ladak. Sin Hong kau lihat istrimu telah berada di ujung pedang. Jangankah salah terima. Aku tidak bermaksud buruk asal saja kau mendengar romonganku, aku takkan mengganggui yang niucu istrimu ini, Sin Hong sudah cukup mengenal kelicikan watak Kongji. Akan tetapi oleh karena pada saat itu istrinya memang berada di bawah kekuasaan lawan dan ia tak berdaya menolong tanpa membabayakan keselamatan istrinya. Tanya apa boleh buat iz harus mendengarkan syarat-syarat lawan. Kongji, kau katakan apa kehendakmu akmirnya iap kok kata, liok Kongji yang kini di utara terkenal dengan sebutan tiante butek tai hiap tertawa bergelap penuh kemenangan. Sin Hong, kalau kau hendak menerima kembali iskrimu dalam keadaan selamat, pergilah ke omeisan, apa maksudmu? Apa yang barus ku lakukan di omeisan, tanya Sin Hong agak heran. Kembali Kongji tertawa. Kau tentu masih ingat bahwa aku dahulu telah diangkat menjadi Tung Nam Beng Cu, ketua timur dan selatan, oleh karena kawan-kawan masih menghendaki aku mi megang kedudukan itu, kini ternyata dua orang kakek kadi omeisan tidak mau mengakui kedudukanku dan tidak mau membantu. Oleh karena aku hendak mengunjungi Mi Roka dan sekiranya aku membutuhkan bantuanmu ketika berhadapan dengan Mi Roka, kau harus membantuku, aku bersumpah kau akan menerima istrimu dalam keadaan selamat asal saja Kasuka membantuku. Bulan depan pada pertengahan bulan kau harus berada sana. Aku bukan mengancam, akan tetapi kalau kau tidak dapat membantuku, aku pun tidak menanggur tentang keselamatan Hui Eng Nyo Chu. Selain itu, aku pun menghendaki keterangan dari pedamu. Di mana adanya putriku Sin Hang memandang tajam. Nanti dulu Kongji. Kita bicarakan soalnya satu demi satu. Kau hendak menjadikan istriku sebagai tawanan sampai aku membantumu pada bulan depan di omeisan. Bantuan apa yang kau kehendaki dari aku? Apa yang harus kulakukan terhadap dua orang kakek sakti di omeisan kami hendak memujuk mereka supaya mereka BKRJA sama, dan Ha! Bekerja sama dengan bala tentara Mongol, bukan Sin Hang, jangan kau mengejek. Ingat, ini urusan mati hidupnya istrimu. Pendeknya, pada bulan depan kau harus berada di omeisan dan terserah kepadamu kelak apakah kau menghendaki istrimu selamat dengan jalan membantu kami, ataukah kau ingin melihat istrimu tewas dalam tanganku. Dan kau tahu, kalau sekarang kau mengamuk, istrimu akan kubunun lebih dulu, kemudian kau akan kami keroyok. Kawan-kawanku ada belasan orang tokoh-tokoh Kang Ong di daerah setatan yang tak jauh dari sini menantiku. Kau tinggal pilih. Sin Hang berpikir cepat. Memang, ia tidak usah takut dan sangat boleh jadi ia akan dapat membasmi mereka ini semua termasuk Kong Ji akan tetapi juga sudah dapat dipastikan bahwa lebih dulu Li Hwa Aekin tewas di tangan Kong Ii. Ia tidak tega membiarkan istrinya tewas. Waktu masih satu bulan dan kelak ia dapat melihat gelagat di puncak omeisan. Kalau ada harapan menolong Li Hwa Aekin tewas dan membasmi Kong Ji, mengapa harus targesa-gesa dan menurutkan nafsu hati? Mengapa harus mengorbankan nyawa istrinya yang tercinta? Baik. Bulan depan kita bertemu lagi di omeisan. Akan tetapi kau tentu tahu betul Kong Ji bahwa ada bila kau mengganggu istriku, aku akan mencarimu biarpun kau bersembunyi di neraka. Bahkan sampai mati pun arwahku akan selalu mencarimu untuk membalas dendam kita. Sin Hong suaranya penuh semangat dan tersungguh-sungguh sehingga di angdiam Kong Ji mekerasa ngeri juga. Sekarang permintaanku yang kedua, Sin Hong. Di mana adanya keturunanku? Adakah ia laki-laki atau perempuan dan di mana dia sekarang mendengar suara ini mengandung keharuan? Di emdam Sin Hong terheran. Manus tu iblis seperti ini masih ingat akan keturunan. Keturunanmu yang mana? Manusia macam kau ini mana mempunyai keturunan? Tanya Sin Hong. Tetapi tiba-tiba hatinya menjadi perih karena teringatlah ia bahwa di alah orangnya yang tidak mempunyai keturunan biarpun sudah menikah hampir lima tahun lamanya. Sin Hong, jangan kau pura-pura. Kau tahu dengan betul anak siapa yang kumaksudkan. Ataukah perlu hal itu kita bicarakan lagi? Kau tahu bahwa dia telah melahirkan anak keturunanku. Di mana dia sekarang Kong Ji mendesak. Tiba-tiba Sin Hong mendapat akal. Dia tidak ingin memberitahukan bahwa anak Kong Ji yaitu Tiang Bu berada di Ome Isan. Bukan dia tidak ingin mempertemukan anak itu dengan ayahnya yang keji dan jahat ini. Akan tetapi untuk berbohong dia pun tak sanggup. Kong Ji, memang benar dia melahirkan anakmu, berorang anak laki-laki dan... Betulkah? Sudah ku duga. Aku mempunyai seorang putra. Ha, dimanakah dia sekarang, Sin Hong? Namanya siapa di mana adanya dia sekarang lebih baik kau. Kutanya kepada kawan-kawanmu Pak Kek Sen Kui itu. Mereka lah yang menculik anakmu itu dari tanganku di Godisan. Kong Ji menjadi pucat mukanya. Apa? Dia Kong Ji lalu menoleh kepada Pak Kek Sen Kui dan mengbentak. Mengapa tidak memberitahu bahwa dia itu anakku. Dia meloong Cikui menjawab, nampaknya ketakutan. Maaf, tai hiap. Mana kami tahu bahwa anak itu putra tai hiap sendiri di mana dia sekarang? Hayo lekas bawa kemari. Harap sudi memaafkan kami. Tai hiap. Kalau kami tahu bahwa anak itu adalah putra tai hiap, tentu akan kami jaga dengan pertaruhan nyawa kami. Anak itu sudah lama sekali tidak berada dalam bimbingan kami lagi. Semenjak di utara anak itu sudah dirampas oleh tai bu cincin dan sekarang entah dibawa kemana, celaka. Celaka. Aku berhadapan dengan anak sendiri sampai tidak tahu Kong Ji membanting-banting kakinya. Saking marah dan kecewanya ia sampai lupa bertanya siapa nama putra Anfa itu. Sudahlah, mencari lama gila itu tidak berapa sukar. Kelak tentu anakku akan kembali kepadaku. Sin Hong, sampai jumpa pertengahan bulan depan di Ome Isan. Aku tahu kau pasti datang, katanya sambil menarik ke lengan tangan Li Hwa yang masih lemas dan tak dapat bicara itu dan dengan suara tinggi ia memberi isyarat. Dari balik gerombolan pohon muncul beberapa orang membawa beberapa ekor kuda. Kong Ji mengangkat Li Hwa dan mendudukannya ke atas kuda, sedangkan ia sendiri dan paket Sem Kui serta B O Ugun juga melompat ke atas kuda. Awas kalau kau mengganggu dia, Kong Ji hanya ini yang dapat dikatakan oleh Sin Hong yang memandang setrinya dibawa pergi dengan hati gelisah. Biarpun Liu Kong Ji dan kawan-kawannya yang lihai itu tak dapat mengalahkan ilmu kepandayan Wan Sin Hong yang tinggi, namun manusia iblis ini dengan kecerdikan dan kecurangannya dapat menggunakan tipu muslihat dan membuat Sin Hong tunduk di bawah pengaruhnya. Setelah Li Hwa tertawan dan mati hidupnya berada di tangan Kong Ji, sudah tentu sekali Sin Hong menjadi seakan-akan tak berdaya dan sedapat mungkin hendak menyelamatkan nyawa istrinya itu. Sin Hong mempunyai keyakinan bahwa Kong Ji tentu tidak akan berani mengganggu Li Hwa karena orang jahat itu sebetulnya merasa jerih kepadanya. Dengan keyakinan inilah maka Sin Hong menerima syarat Kong Ji untuk datang ke Nomne Isan. Demikianlah seperti telah dituturkan di bagian depan. Tiang Bu dari tempat persembunyiannya melihat Sin Hong berlari-lari menghampiri perempuan yang tadinya ia sangka adalah adiknya, Li Goat. Siapakah anak perempuan itu? Memang tidak salah sangkaan Tiang Bu tadi. Bocah itu bukan lain adalah coa Li Goat yang telah menjadi murid Sin Hong. Karena Sin Hong maklum bahwa keluarga muridnya tetutama sekali kakek bocah itu, Hwa Ing Hyong Go Chiang Le mempunyai banyak sekali musuh dan pada waktu itu dunia Kang Ong sedang kacau balau dan banyak terjadi kerusuhan. Maka ia memesan kepada Li Goat agar supaya menyembunyikan namanya dan jargon sekali-kali memperkenalkan diri kepada orang lain. Inilah yang menjadi sebab mengapa Li Goat diam saja tidak memengaku ketika Tiang Bu main nyebut namanya. Biarpun bocah perempuan ini terkejut bukan main mendengar orang yang sama sekali tidak dikenalnya taruh-tau telah menyebut namanya begitu saja tentu saja sudah lupa lagi dan tidak mengenal Tiang Bu karena ketika Tiang Bu pergi meninggalkan rumah, Li Goat baru berusia 2 tahun. Kedatangan Sin Hong di Ome Isan memang terutama untuk menolong istrinya sebagaimana dijadikan syarat pemerasan oleh Kong Ji, akan tetapi juga ia sekalian hendak membuktikan apakah benar dugaannya tepat yaitu bahwa Tiang Bu dibawa oleh kakek sakti di Ome Isan ia merasa bertanggung jawab atas kehilangan bocah itu. Semenjak Li Hwa dibawa pergi Kong Li Goat selalu kelihatan muram dan berduka. Kadang-kadang ia demikian gemas sehingga di depan gurunya ia berkata, Kalau aku besar dan kuat, Jahanam Kong Ji tentu akan ku belek dadanya, ku cabut ke luair jantungnya Sin Hong mengerutkan kening apabila melihat muridnya marah-marah seperti ini. Hush, Li Goat, jangan kau bicara sembarangan. Tak baik memperlihatkan isi hati yang meluap-luap dan tidak baik minanam kebencian kepada seseorang, suhu Teocu benci sekali kepada orang jahat itu. Kenapa suhu tidak membunuhnya eh saja? Bagaimana kalau Subo sampai celaka di tangannya tidak? Subo-mu akan selamat dan kita akan bertemu lagi dengan dia di puncak Ome Isan. Li Goat harus belajar tenang dan sahar. Jangan sekali-kali menurutkan nafsu hati dan tangan sekali-kali kehilangan ketenanganmu betapapun hebat pengalaman yang kau hadapi. Kalau aku turun tangan pada saat Subo-mu ditawan, itu bahkan akan mencelakakan Subo-mu. Tenanglah, akan tetapi Li Goat tak dapat dihibur dan dalam perjalanan menuju ke Ome Isan ia bermuram doja dan nampak marah-marah dan berduka selalu. Setelah mereka tiba di kaki gunung Ome Isan, barulah nampak bocah itu agak gembira. Suhu, dimanakah adanya Subo tanyanya sambit menudingkan telunjuknya ke arah puncak? Sinhang mengangguk. Mari kita lari, Suhu. Teocu sudah ingin sekali melihat Subo selamat di puncak sana kata Li Goat yang mendahului gurunya berlari naik. Hati-hati, Li Goat. Jalan di es ini sukar, jangan kau gergesa-gesa dan meninggalkan kewaspadaan baik. Suhu jawab Li Goat, akan tetapi tetap saja gadis cilik ini berlari-lari mendahului suhunya. Karena maklum bahwa ginkan dari muridnya sudah cukup tinggi, Sinhang tidak hawalir dan ia menyusul dari belakang pelahan-lahan. Waktunya masih dua hari lagi mengapa harus tergesa-gesu? Sambil tersenyum Sinhang memandang muridnya yang kini mincabut pedang membabati alang-alang dan pohon-pohon kecil yang merintangi jalan. Bocah itu besar sekali semangatnya seperti huilin di waktu muda, pikir Sinhang. Setelah tiba di lareng gunung, tiba-tiba Sinhang melihat berkelebatnya beberapa bayangan orang yang cepat naik ke gunung melalui jalan lain di sebelah kiri. Hatinya menjadi curiga juga tertarik. Cepat bagaikan bayangan burung terbang, Sinhang melompat ke kiri dao mengintai dari balik batang pohon. Ia melihat orang-orang aneh yang tak dikenalnya naik ke gunung dengan ilmu lari cepat yang mendadakan bahwa mereka adalah orang-orang berilmu. Bahkan di lain bagian gunung itu terdapat pula orang-orang naik ke puncak. Samar-samar Sinhang melihat Lai Tong Ho Siang, Nam Kong Ho Siang, Nam Siong Ho Siang dan Heng Tua Gan Lo Jin, Empat orang Hueso yang pernah datang mengunjunginya di Luliang San beberapa tahun yang lalu. Tokoh-tokoh selatan pada naik ke Omei San, ada apakah gerangan? Apa yang hendak dilakukan oleh Lio Kong Ji? Sinhang menduga bahwa semua ini tentulah gara-gara Lio Kong Ji yang selalu pandai menimbulkan keonaran di mana-mana. Sementara itu, Ligoat sudah berlari-lari meninggalkan suhunya sampai di tempat Tiang Bu tertidur di bawah pohon. Pedangnya masih membabat-babat rumput dan pohon kecil yang melintang di jalan, seakan-akan ia jalan sedang berperang dengan tertumbuhan itu. Memang dalam hatinya Ligoat mengumpamakan rumput dan pohon kecil itu seperti Lio Kong Ji yang sudah menculik subonya maka ia membabat dan membacok dengan penuh semangat. Ular tanda seru-serunya geli dan ngeri melihat seekor ular hijau mengangkat kepala dan lidahnya mendesis-desis ketika Ligoat membabat alang-alang yang tadinya menjadi tempat sembunyi ular itu. Akan tetapi ia sebentar Ligoat terkejut. Secepat kilat pedangnya minyambar dan tubuh ular itu terbabat putus menjadi dua. Sambil menggerak-gerakan kedua pundak kegelian Ligoat menggunakan ujung pedangnya untuk mencokel potongan-potongan tubuh ular itu ke dalam semak-semak. Setan berhati jahat tiba-tiba mendengar makian dari dalam semak-semak itu dan muncullah seorang bocah perempuan yang sebaya dengan Ligoat. Bocah ini juga membawa pedang dan dengan marah sekali ia lalu menerjang Ligoat dengan bacokan pedang. Tentu saja Ligoat menjadi heran dan cepat menangkis sambil berkata, Aku tidak sengaja melemparkan bangkai ular. Kalau kebetulan mengenaimu mengapa kau marah-marah? Apa kau mau bunuh orang gadis cilik yang berwajah jelita itu dengan alis berkerut memakinya? Orang dengan hati keji seperti kau harus dibunuh. Kenapa kau membacok ular yang tidak bersalah apa-apa? Kau benar kejam, setelah berkata demikian, kembali ia menyerang Ligoat dengan hebat. Ligoat menjadi marah sekali. Mimbun hular dianggap kejam. Orang macam apa ini? Setelah menangkis serangan lawan, ia pun membalas dengan bacokan-bacokan sehingga dua orang gadis cilik itu saling serang dengan ramai. Pedang yang mereka gunakan adalah pedang biasa yang kelihatan terlalu panjang bagi mereka, akan tetapi ternyata bahwa keduanya dapat memainkannya dengan baik, tanda bahwa mereka adalah murid-murid dari guru yang pandai dalam ilmu pedang. Bagi Ligoat mainkan senjata pedang bukan hal yang aneh karena gurunya A'alah Wan Sin Hong, seorang ahli pedang yang lihai sekali. Akan tetapi gadis cilik yang marah-marah karena ada ular dibunuh Ligoat yang juga lihai sekali ilmu pedangnya, siapakah dia ini? Bocah perempuan yang lihai dan marah-marah melihat si kor ular dibunuh ini adalah Wan Bili yang datang ke tempat itu bersama Wan San kakaknya dan Ang Jiomoli gurunya. Seperti diketahui, Wee An San dan Wan Bili menjadi murid Ang Jiomoli tokoh utara yang amat lihai itu dan kini Ang Jiomoli mengunjungi Omei San membawa dua orang muridnya. Baik Sin Hong maupun Ang Jiomoli merasa heran melihat kehadiran masing-masing di tempat ini. Ang Jiomoli yang menegurnya lebih dulu. Wan Beng Cu, agaknya murid. Murid kita saling mewakili gurunya untuk mencoba kepandayan masing-masing. Bili, apakah kau kalah oleh murid Wan Beng Cu ini? Tanya Ang Jiomoli kepada Bili. Gadis cilik itu menjebikan bibir nefai yang manis. Mana Teo Cu bisa kalah oleh orang keji itu? Bertempur lagi sampai seribu jurus Teo Cu masih berani Ligoat memandang dengan matlah, tajam dan marah. Sombong, kau kira aku takut menghadapi Musin Hong tersenyum, lalu menegur muridnya dengan suara keren. Ligoat, jagan muda naik darah. Mengapa kau bertempur dengan orang lain Teo Cu tidak apa-apa diserang oleh bocah gila itu, suhu? Ligoat memelah diri. Tidak aps apa katamu? Pandai membohong. Dia telah membunuh si korular yang tak berdosa katabili, sepasang matanya memancarkan sinar bercahaya yang mengejutkan hati Sin Hong. Bocah yang menjadi murid Ang Jiomoli itu hebat sekali sinar matanya. Pikir Sin Hong kagum, juga khawatir karena bocah seperti itu dapat menjadi seorang yang berbahaya kelak. Wan Beng Cu, kau lihat bahwa muridmu yang bersalah dan bahwa murid kau memiliki sifat pendekar, suka menolong yang lemah. Ang Jiomoli menyindir sambil tersenyum mengejek. Baik sekalu. Sayangnya yang ditolong adalah seekor ular yang jahat, jawab Sin Hong. Betapapun juga, muridku telah salah karena berani melanggar pantanganku bertempur. Ligoat, hayo kau minta maaf kepala Ang Jiomoli dan dua muridia Ligoat mengerutkan alisnya dan ragu-ragu. Apalagi ketika ia mendengar wansan mengomeli adiknya. Seharusnya kau tidak datang-datang menyerang orang lain, Billy. Kau mencari gara-gara saja mendengar omelan wansan ini, Ligoat merasa dimenangkan dan ia merasa penasaran mendengar perintah suhaunya agar supaya ia minta maaf. Akan tetapi ketika ia melirik dan melibat gurunya memandang kepadanya dengan senin, um penuh arti dan pandang matuh harapan dia lalu mengangkat kedua tangan membungkuk dengan hormat ke arah Ang Jiomoli bertiga murid-muridnya sambil berkata. Harap maafkan semua kesalahanku Ang Jiomoli menjadi merah mukanya. Wan Bengcu, benar-benar kau lebih pandai mendidik murid. Dan kebetulan sekali kita bertemu di sini. Ketahuilah, Wan Bengcu bahwa aku masih angin sekali mengukur sampai di mana kekehatan ilmu pedangmu yang begitu disohorkan orang. Setelah murid kira bermain-main, marilah kita mencoba caba sebentar. Akan tetapi Sin Hong yang sedang menderita batin karena kehilangan istrinya, tidak ada nafsu untuk mengadu kepandayan. Ia menjeleng kepala dan menjawab, Ang Jiomoli, bukan sekali-kali aku tidak menghargai ajakanmu. Akan tetapi sekarang bukanlah saatnya yang tepat untuk mencoba kepandayan. Ingatlah bahwa kita berada di daerah orang lain dan menurut patut kita harus menghormati tuan rumah di Nol Maisan dan jangan memamerkan kepandayan di sini. Nanti saja kalau urusanku di sini sudah beres, TNTU aku takkan menolak ajakanmu itu, kembali Ang Jiomoli tersenyur manis sekali kalau tersenyum. Ia masih nampak. Agaknya kau juga segan terhadap kedua cowisu dari Omei Esan. Baiklah, aku setuju dengan pendapatmu. Akan tetapi, kau datang di tempat ini ada urusan apakah Sin Hang merasa segan untuk mengaku terus terang. Kemudian ia teringat akan pemandangan di lareng bukit tadi di mana ia melihat banyak sekali orang kangau mendaki gunung. Aku tertarik karena melihat banyak orang gagah mendaki gunung Omei Esan. Hendakku lihat mereka itu akan berbuat apa. Dan mengapa pula kau jauh-jauh datang dari utara ke tempat ini, Ang Jiomoli diam-diam. Sin Hang terkejut sendiri ketika timbul dugaan di dalam hatinya apakah wanita lihai ini bukan sekutu Kong Ji pula? Kalau betul sekutu Kong Ji, ia benar-benar akan menghadapi lawan yang amat tangguh. Ang Jiomoli tersenyum, agaknya tidak percaya akan keterangan Sin Hang tadi. Aku pun tadinya hanya ingin melancong saja. Kebetulan bertemu dengan kau di sini dan kalau benar banyak orang naik ke puncak Omei Esan benar-benar akan ada pesta hebat yang mengembirakan. Nah, sampai berternuk kelak di kaki gunung ini, Wan Beng Cu. Ataukah, di puncak kita berjumpa kita sama lihat saja nanti. Ang Liomoli, jawab Sin Hang. Sejak tadi Wan San memandang kepada Sin Hang dengan pandang mata penuh geirah. Beberapa kali ia menggerakkan bibir hindak mengeluarkan suara, akan tetapi ditahan-tahannya dan akhirnya ketika gurunya mengajak dia dan adiknya pergi, ia menurut saja tanpa mendapat kesempatan lagi untuk bicara dengan Sin Hang. Dapat dibayanglan betapa inginnya puteta pangeran ini bicara dengan Sin Hang setelah ketahui bahwa inilah Wa Beng Cu atau Wan Sin Hang yang masih terhitung pamannya sendiri. Sejak kecil ayahnya sudah seringkali menuturkan kepadanya tentang Wan Sin Hang yang gagah perkasa dan yang memiliki wajah serupa benar dengan ayahnya, Wan Yen Cilun sekarang setelah berhadapan muka tentu saja ia ingin sekali bicara dengan pamannya ini. Akan tetapi ia tidak berani oleh karena gurunya sudah memesan dengan keras agar supaya di dalam perantauan dua orang muridnya ini jangan mengaku bahwa mereka adalah putera pangeran Wan Yen Cilun dari kerajaan Kin. Juga Sin Hang meninggalkan lereng itu dan mengajak Ligoat melarjutkan perjalanan menuju ke puncak gunung. Ligoat menengok kesana kemari mencari-cari dengan matanya. Kau mencari siapa tanya Sin Hang? Suhu, Tadi ketika Teocu bertempur dengan anak titik setan itu, Hush jangan menggunakan kata-kata makian. Ligoat, bukankah tadika sudah minta maaf? Barukah sekali watakmu, Ligoat menjadi merah mukanya. Ampun, Suhu. Teocu tidak bermaksud memaki, karena di dalam hati Teocu tidak ada kebencian terhadapnya. Lanjutkan penuturanmu tadi, ketika tadi Teocu bertempur, di antara kami berdua belum ada yang kalah atau menang. Biarpun Teocu sudah menggunakan ilmu pedang Soan Bong Kiam Hoat, ilmu pedang angin puyuh, namun Teocu tak dapat mendesaknya ilmu pedangnya juga istimewa sekali, akan tetapi Teocu tak mau kalah dan kami berdua masih seimbang. Tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki yang usianya sebaya dengan kakak lawan Teocu tadi, ia mendorongkan tongkatnya di tengah-tengah, di antara kami. Pedang Teocu menghantam torgukat itu dan, pedang kami berdua terlempar sinhang mengelus-elus dagunya yang mulai ditumbuhi jenggot. Hati kecilnya menduga-duga dan ia merasa heran apakah bocah yang dimaksudkan ini bukan tiang bu. Bagaimana rupanya tanyanya? Rupanya jelek, pakaiannya tambal-tambalan. Melihat rupanya, dia itu seperti anak kampung biasa es aja, suhu. Akan terapi anehnya, begitu dia muncul di yalu menyebut nama Teocu. Inilah yang membuat Teocu bingung dan heran sekali, berdebar hati sinhang. Tak salah lagi, tentu tiang bu yang mengenal wajah adiknya. Apa katanya ia mendesak muridnya? Dia hanya bertanya bukankah Teocu ini Ligoat dan ketika Teocu jawab bukan, dia terheran dan menyatakan bahwa wajah Teocu serupa benar dengan wajah Ligoat sinhang mengampuk-angguk. Kini ia pun menengok ke kanan-kiri, memandang tajam untuk melihat apakah tiang bu masih berada di sekitar tempat itu. Akan tem tapi tiang bu sudah pergi karena anak ini pun melihat datangnya banyak sekali orang-orang aneh yang naik ke puncak, maka diam-diam ia pun mendahului pulang ke puncak untuk memberitahu burunya. Kemana dia pergi? Mengapa tadi aku tidak melihat dia entahlah, tadi dia terus pergi lagi, suhu. Siapakah dia, suhu, tanya Ligoat. Kau tidak tahu. Dia itulah kakakmu sendiri yang pergi dari rumah ketika kau masih berusia dua tahun, Ligoat membelalak, matanya yang lebar. Kakak tiang bu yang diculik orang? Akan tetapi, kenapa dia, dia begitu buruk dan pakaiannya penuh tambalan seperti penggembala kerbau dia itu kakakmu. Hem, jangan kau melihat pakaian. Bukankah tongkatnya sekali gerak saja sudah membuat telepas pedang Ligoat membungkam? Dalam hatinya memang ada rasa bangga akan kepandayan kakaknya yang lebih tinggi darinya, akan tetapi ia merasa kecewa karena kakaknya itu menurut anggapannya berwajah jeleka, tidak tampan gagah seperti kakak Billy tadi. Juga, mengapa kakaknya tidak membantunya dan memberi hajaran kepada Billy? Akan tetapi terus saja ia tidak berani membicarakan hal ini di depan suhunya dan tanpa banyak cakap ia mengikuti gurunya naik ke puncak. Apalagi sekarang perjaianan amat sukar, melalui batu-batu karang yang tajam dan runcing, harus mempergunakan ginkang dan perhatian sepenuhnya. Di bagian yang paling berbahaya, Sin Hang memegang tangan muridnya. Jauh di depan ia melihat Tang Jiu Moli juga menggandeng kedua muridnya di kanan-kiri untuk melalui tebing yang curam dan berbahaya. Sementara itu, Tiang Bu berlari cepat naik ke puncak dan dengan wajah agak berubah ia memasuki pondok, ia melihat kedua orang kakek sakti itu sedang duduk berhadapan menghadapi papan catur. Melihat kedua orang gurunya yang sudah amat tua dan akhir-akhir ini kelihatan lemah dan seringkali mengeluh karena tubuh sudah mulai digerogot di usia tua. Tiang Bumin jadi makin gelisah. Tiong Sin Hwasyo sudah berusia hampir 90 tahun dan Tiong Jin Hwasyo hanya lebih muda 10 tahun. Seringkali Tiong Sin Hwasyo mengeluh bahwa tulang-tulangnya sudah terlalu lapuk, tubuhnya sudah terlalu tua sehingga tidak enak lagi dijadikan tempat tinggi lejiwanya. Dan sekarang dua orang Hwasyo tua ini masih enak-enak bermain catur, padahal dari bawah gunung naik banyak orang yang kelihatannya aneh-aneh dan gagah-gagah. Kalau mereka itu naik dengan maksud jahat, bukankah kedua orang suhaunya akan celaka? Selama lima tahun di Ome Isan, Tiang Bu belum pernah menyaksikan kelihayan kedua orang gurunya. Biarpun ia telah menerima banyak pelajaran ilmu yang tinggi-tinggi, namun kedua orang kakek itu tak pernah mendemontrasikan kepandaian mereka, apalagi Tiong Sin Hwasyo yang kerjanya hanya bersar nadi dan mencatur belaka. Tiong Sin Hwasyo masih mendingan karena di waktu melatih ginkang dan luwakang atau ilmu silet yang sulit-sulit, masih terlihat kelihayanya. Oleh karena inilah maka tidak mengherankan apabila Tiang Bu mengkhawatirkan keselamatan dua orang kakek itu. Tiang Bu, kau sudah pulang. Apakah pekerjaamu mengisi tempat air sudah selesai? Tiong Sin Hwasyo bertanya tanpa menoleh dari papan catur yang dihadapinya. Belum Suhu. Akan tetapi, kalau begitu keluarlah dan selesaikan dulu pekerjaanmu baru nanti bicara Tiong Sin Hwasyo memotong kata-katanya. Suara keren dan berpengaruh sehingga Tiang Bu tidak berani berlaku lambat. Baik, Suhu, ia bangkit dari lantai di Mina Ia tadi berlutut lalu berjalan perlahan menuju ke pintu. Sang Bu tanda seru panggilan hal US dari Tiong Sin Hwasyo membuatnya menghentikan tindakan kakinya. Ia membalik dan menjatuhkan diri berlutut di ambang pintu, menanti kelanjutan bicara suhunya. Melihat apa-apa, bersikaplah tenang. Hanya ketenangan yang mempertajam kewaspadaan. Jangan mencampuri urusan orang lain dan jangan bertindak semberno. Dua orang gurumu masih hidup dan masih berada di sini, mengapa kau gelisah? Bekerjalah dan tunggu saja perintah kami baik. Suhu dan terima kasih atas nasihat Suhu, kata Tiang Bu. Kini kedua kakinya terasa ringan seperti hatinya. Kata-kata Tiong Sin Hwasyo seperti memberi semingat kepadanya oleh karena kata-kata itu seakan-akan hendak membayangkan bahwa dua orang suhunya itu sudah tahu akan naiknya. Banyak orang ke puncak dan tentu sudah siap siaga. Dengan hati lega Tiang Bu membawa pikulan dan tempat air, lalu berlari-lari turun dari puncak menuju ke lereng di mana terdapat pancuran air. Akan tetapi baru saja ia memenuhi dua kaleng tempat air itu dengan air gunung yang jernih dan sejuk. Tiba-tiba terdengar orang tertawa dan berkata, bagus kau datang menghantarkan diri. Ketika Tiang Bu membalikan tubuh, ia melihat Taegu Chin Jin sudah berdiri di hadapannya dan di samping Taegu Chin Jin berdiri pula seorang laki-laki gundul setengah tua yang matanya berputar liar. Melihat laki-laki gundul ini, Tiang Bu menjadi makin terkejut karena ia mengenal laki-laki ini sebagai pembunuh burunya, Bahok Lokai. Itulah laki-laki gundul berpakaian compang camping yang senjatanya istimewa, yaitu dua ekor ular merah. Karena maklum bahwa dua orang yang berdiri di hadapannya itu tentu tidak mengandung maksud baik. Tiang Bu lalu membalikan tubuhnya dan melarikan diri. Akan tetapi, ia merasa ada sambaran ongin dari belakang. Cepat bocah ini menjatuhkan diri ke kiri dan tongkat panjang dari Taegu Chin Jin yang tadi menyambarnya itu lewat cepat di atas kepalanya. Tiang Bu, jangan lari. Kalau kau lari berarti kau akan mampus. Kami tidak akan mengganggu, hanya minta bantuanmu mengantar kita ke puncak, ke tempat dua orang kakek itu menyimpan kitab-kitabnya kata Taegu Chin Jin. Tiang Bu yang sudah melompat bangun tentu saja tidak memperdulikan kata-kata ini dan sekali lagi ia melompat hendak melarikan diri. Tiba-tiba terdengar desirangin dan tahu-tahu Taegu Chin Jin dan orang gundul itu sudah melompat dan berada di depannya, menghadang dengan wajah mengandung ancaman. Jiwi mau apakah? Aku tidak mau berurusan dengan Jiwi, biarkan aku lewat kata Tiang Bu sedikit pun tidak takut. Tiang Bu, sudah lama aku tahu bahwa kau sekarang menjadi murid di Ome Isan. Aku hanya minta kau mengantar kami ke tempat simpanan kitab, orang gundul itu tertawa bergelap dan terdengar suaranya yang menyeramkan. Anak baik, aku masih mau mengambil renu sebagai murid. Kau cocoknya dengan aku. Akan tetapi lebih dulu kau harus mengantar kami naik ke atas puncak, tidak? Aku tidak sudi mengantar maling-maling kitab jawab Tiang Bu yang segera cedak lari lagi. Akan tetapi orang itu menubruknya dengan gerakan cepat lalu mengirim totokan ke arah pundaknya. Sudah jelas maksud si gundul itu hendak menangkapnya. Akan tetapi ia sama sekali tidak tahu bahwa biarpun bocah di depannya ini baru berusia 13 tahun, sesungguhnya telah memiliki kepandayan yang amat tinggi. Melihat datangnya serangan Tiang Bu menjadi marah. Ia selalu ingat akan nasihat dua orang suhunya bahwa apabila tidak diserang jangan sekali-kali ia mendahului menyerang orang. Apabila ia membelah diri, kalau terpuksa sekali juga tidak boleh ia melukai atau merobohkan orang. Kini menghadapi tubrukan orang gundul itu yang cukup berbahaya, ia miringkan tubuh, mengerahkan tenaga dan secepat kilat tangannya bergerak menangkis terus menangkap tangan orang dan melemparkan tubuh orang gundul itu dengan meminjam tenaga tubrukan lawan. Gerakan Tiang Bu ini cepat, otomatis dan tidak terduga sama sekali. Kalau orang lain yang tadi menyerangnya tentu kini akan terlerempar. Akan tetapi yang menyerangnya adalah Kuan Kok San yang berjuluk Tei Etok, racun bumi, seorang kengau yang sudah terkenal, Bakasien Kiam Rokmo. Biarpun amat terkejut karena bocah itu tidak saja dapat menangkis tubrukannya bahkan dapat pula membalas dengan hebat. Namun Kuan Kok San si orang gundul yang lihai itu masih dapat menguasai dirinya. Begitu lengan kanannya ditangkap, tangan kirinya lalu mengirim pukulan ke arah kepala Tiang Bu dan kali ini ia mengirim pukulan yang dasyat yang bukan main-main lagi, melainkan pukulan maut yang dapat mematikan. Inilah pukulan Hektok Tiang, pukulan racun hitam, yang luar biasa dasyat dan berbahaya. Tiong Bu sudah mewarisi kepandayan luar biasa dari kedua orang suhunya yang sakti. Panca inderanya tajam dan perasa sekali, terutama matanya amat awas. Pukulan Hektok Tiang yang amat bel bahaya dan dilakukan dari jarak dekat ini sudah lebih dulu dirasainya, maka secepat kilat ia menangkis dengan hawa pukulan dari atas ke bawah, menggunakan dua tangan mendorong ke bawah menggunakan tenaga hikang sedangkan kedua kakinya menotol tanah sehingga tubuhnya mencelet ke atas melalui kepala Kuan Kok San. Li Hai sekali Kuan Kok San S. sampai berseru kagum dan juga kaget melihat kera bocah itu menyelamatkan diri. Akan tetapi Tai Gu Chin Jin sudah siap sedia. Ia tidak mau melepaskan Tiang Bu begitu saja karena memang ia amat membutuhkan bocah itu, Tai Gu Chin Jin selain Li Hai ilmu silatnya juga ia terkenal amat cerdik. Tiang Bu jangan lari tongkatnya diputar menghadang di depan Tiang Bu yang menjadi bingung juga. Kalau dua orang itu mencerangnya dengan sungguh-sungguh yaitu dengan maksud membunuh, kiranya akan sukar baginya untuk membebaskan diri. Biarpun ia sudah lima tahun belajar ilmu silat tinggi di Ome Isan, namun kalau dibandingkan dengan tingkat kepandayan Tai Gu Chin Jin masih tak mungkin dapat menang. Tai Gu Chin Jin, kalau kau memaksa aku membantumu mencuri kitab lebih baik aku mengadu nyawa denganmu, katanya gagah sedikit pun tidak merasa gentar biarpun tahu ia berada dalam bahaya maut. Tai Gu Chin Jin menahan tongkatnya dan berkata manis, Tiang Bu kepandayanmu sudah hebat sekarang. Kau bawalah aku menghadap Tiang Jin Ho Siu untuk menghadap sendiri pasti ia tidak mau menkrim aku. Maka kau bisa membawa kami menghadap orang tua itu, cukuplah, memang Tai Gu Chin Jin cerdik. Ia pikir tidak ada gunanya membunuh anak ini karena kalau sampai terjadi demikian tentu dua orang kakek Ome Isan akan menjadi marah sekali dan ini amat berbahaya. Sebaliknya kalau anak ini mau mengantarkannya, ia akan dapat naik ke puncak dengan mudah, juga ia tak akan dicurigai dan banyak kesempatan baginya untuk melakukan niatnya, yaitu mencuri kitab-kitab pelajaran di Ome Isan. Karena biarpun ia pernah naik ke puncak ini untuk bermain catur dengan kedua kakek itu, namun sekarang ia mengambil jalan lain dan ia belum mengenal jalan ini. Salahnya Tai Gu Chin Jin tidak memperhitungkan bahwa di dunia ini bukan dia seorang saja yang mempunyai akal. Juga tiang bu orang bocah yang cerdik dan mudah menangkap maksud hati orang yang sembunyikan dibalik senyum dan kepalsuan. Ia maklum bahwa kepandainya masih belum cukup untuk dapat dipergunakan mengimbangi kelihayan dua orang ini. Baiklah, Tai Gu Chin Jin. Kalau hanya membawa kau menghadap saja, aku tidak melakukan sesuatu yang salah. Aku pun tidak takut kau berlaku curang dan membunuhku karena selain aku dapat menjaga diri, andai kata aku mati di tanganmu, aku takkan penasaran. Kedua orang suhuku pasti akan menghukumu dan membalaskan penasaran, setelah melepas ancaman ini. Tiang bu lalu mendahaui dua orang itu naik ke puncak sambil memikul dua kaleng airnya. Tai Gu Chin Jin dan Kuan Kok San mengikutinya dari belakang. Tiang bu bersikap acuh tak acuh, padahal ia maklum bahwa nyawanya berada di dalam tangan dua orang di belakangnya itu. Sementara itu, Sin Hang yang menggandeng muridnya meloncati batu karang dan jurang menuju ke puncak, akhirnya dapat melewati daerah batu karang yang sukar itu dan tiba di daerah datar yang ditumbungi rumput semak hijau. Suhu, banyak sekali orang di sana kata Ligoat, akan tetapi Sin Hang menarik muridnya ke bawah dan mengajaknya bersembunyi di balik rumput yang tinggi. Di sebelah sana memang terdapat beberapa belas orang yang berjalan perlahan naik ke puncak. Dari balik rumput hijau Sin Hang mengintai dan ia melihat Kong Ji berjalan dengan beberapa orang yang telah dilihatnya, yaitu orang-orang Mongol dan tokoh-tokoh ha utara seperti Pakak Sam Kui, Butek Sin Chiang Bo Gin dan masih banyak lagi orang-orang yang kelihatan memiliki kepandaian tinggi. Diam-diam Sin Hang menghitung dan memperhatikan calon lawannya seorang demi seorang. Termasuk Kong Get, mereka semua ada empat belas orang. Akan tetapi di mana Li Hwa? Ia tidak melihat adanya Li Hwa di dalam rombongan itu dan hatinya amat tidak enak. Kong Ji memiliki banyak tipu musliat, maka ia harus berhati-hati. Setelah rombongan Kong Ji ini lewat, keadaan menjadi sunyi. Akan tetapi Sin Hang masih belum keluar dari tempat sembunyinya karena telinganya dapat menangkap gerakan orang yang naik dari bawah puncak. Tak lama kemudian, benar saja ia melihat rombongan kedua yang juga terdiri dari banyak orang, bahkan ada 20 orang. Mereka ini adalah rombongan orang-orang dari dunia Kang Ong di daerah selatan, karena antara mereka terdapat Li Tong Ho Siang, Hong Tuang San Lo Jin dan kedua orang Hwa Siu Kuali Kung San yang selalu membawa-bawa tombak, yaitu Nam Kong Ho Siang dan Nam Siang Ho Siang. Di antara mereka itu terdapat orang-orang yang berpakaian seperti Pangemis, seperti Siu Chai, Sasrawan, Tosu, Hwa Siu, dan lain-lain. Setelah rombongan kedua ini lewat, baru saja Sin Hang hendak berdiri. Tiba-tiba terdengar suara ketawa cekikikan, membuat dia kaget setengah mati dan cepat ia berjongkok kembali di balik rumpu tinggi. Siapakah orangnya yang kedatangannya sampai tak terdengar olehnya? Tentu orang yang lihai luar biasa pikirnya. Akan tetapi biarpun suara ketawanya sudah terdengar, orangnya masih juga belum kelihatan. Kemudian muncul titik-titik hitam di udara. Titik-titik ini melayang tinggi, lalu menukik ke bawah dan tak lama kemudian terdengar suara mi mukul-mukul. Ternyata bahwa tiga buah titik hitam itu setelah dekat adalah tiga ekor kelelawar yang amat besar dan warnanya hitam berbintik-bintik kuning. Ketika tiga ekor kelelawar ini lewat di atas kepala, Sin Hang mencium bau amis dan ia menjadi terkejut sekali. Kelelawar berbisa dari Lem Hai, Laut Selatan katanya di dalam hati. Sebagai seorang ahli waris pengobatan dari Raja Tabib Kua Siu Chai, Sin Hang mengenal kelelawar ini yang gigitannya sama bahayanya dengan gigitan ular yang paling berbisa. Tak lama kemudian, kembali terdengar suara ketawa cekik ikan dan munculah orangnya. Pundak Ligoat di bawah telapak tangan Sin Hang menggigil tanda bahwa bocah ini merasa ngeri dan ketakutan. Memang, manusia yang sekarang berjalan lewat, berbongkok-bongkok dibantu oleh tongkat panjang, hampir tidak menyerupai manusia dan lebih pantas disebut iblis atau seluman. Orang ini adalah seorang nenek tua yang wajahnya menyeramkan. Rambutnya berwarna putih kelabu, kasar dan tebal, lengket menjadi satu tak pernah tercium sisir, panjang riap-riapan menutupi pundak dan sebagian mukanya. Pakainya hitam, hanya semacam selendang kuning melambai di pundak dan tinggangnya. Tangan yang memegang tongkat itu dihiasi jari-jari yang kukunya seperti kuku setan, runcing melengkung mengerikan. Kedua kakinya yang besar itu telanjang, jari-jari kakinya merenggang dan melebar seperti kaki bebek. Akan tetapi yang paling mengerikan adalah mukanya. Matanya cil, nampak kejam karena kerut-merut pada dahi pinggir dan bawah matanya. Hadungnya pesek dan dari samping tidak kelihatan sedangkan mulutnya bisa membuat orang mengkirik. Mulut ini terisi gigi yang jarang-jarang meruncing seperti gigi ular. Sambil berjalan tersaruk-saruk nenek ini mengeluarkan suara cekikikan, tertawa seorang diri. Tiba-tiba ia mengacungkan tongkatnya ke atas dan dari mulutnya keluar suara mendesis atau lebih tepat siulan yang amat tinggi, demikian tingginya sehingga yang terdengar suara desis yang menyakitkan anak telinga. Inilah suara yang dikeluarkan dengan hikang tinggi. Lebih tinggi dan lebih hebat daripada PKKWM Nyocu yang terkenal. Dan kemudian ternyata bahwa suara ini adalah suara panggilan, karena seekor di antara tiga ekor kelelawar itu lalu menukik ke bawah dan hinggap di ujung tongkat nenek itu, lalu menggantung dengan kepala di bawah mengeluarkan suara mencicit seperti suara tikus. Anak nakal, biar kawan-kawanmu terbang dulu, kau harus mengawani aku di sini. Kau tahu aku kesepian, hai hai hi hi setelah nenek menyeramkan itu lewat dan lenyap dari perdangan mata, baru Sin Hang berani berdiri dan mengusap-usap kepala Ligoat yang nampak pucat sekali. Tiba-tiba Sin Hang tertawa melihat bahwa tak jauh dari situ, di sebelah kanannya terdapat seorang kakek yang juga bersembunyi dan mengintai seperti dia tadi. Agaknya orang itu lebih dulu berada di situ, katana ia tidak melihat kedatangannya. Kebetulan kakek itu menengok dan terkejutlah Sin Hang ketika mengenal bahwa kakek itu bukan lain adalah Hwasyo gemuk bulat seperti bal yang pernah ia lihat dahulu di sebuah kelenteng dekat kota raja. Di sebelah selatan kota raja terdapat sebuah kelenteng Tuan Tebio dan di situ yang menjadi ketua adalah Hoan Ki Hosiang. Ia kenal baik dengan Hwasyo tua ini. Kemudian datar seorang Hwasyo baru yang pekerjaannya menjadi tukang dapur. Hwasyo itu bernama Hwasyo, biarpun hanya tukang dapur akan tetapi memiliki ilmu pedang tinggi. Ketika Sin Hang mengunjungi kubil itu, dahulu ia melihat Hwasyo tukang dapur ini memindah-mindahkan patung yang beratnya seribu kati dengan mudahnya, maka taulah ia bahwa Awe Atian Hwasyo memiliki kepandayan lihai. Dan sekarang tahu-tahu Hwasyo gemuk bundar itu berada di situ bertiarap di antara rumpu tinggi, persis Sikor babi gemuk. Hwasyo berusia 50 tahun ini memiliki wajah yang lucu dan orangnya selalu gembira. Eh, eh ha, kiranya Wan Siku ada di sini pula. Pinceng sampai kaget setengah mati, ku kira nenek siluman tadi muncul di sini. Hai ia menggerak-gerakan kedua pundak bergidi kengerian. Sin Hang tersenyum lebar tidak ada orang yang takkan tersenyum apabila bertemu dan bicara dengan Hwasyo gemuk ini karena segala gerak-geriknya serba lucu. Kepalanya bulat matanya, hidungnya, bibirnya serba tebal dan bentuknya bundar, demikian perutnya. Benar-benar menyerupai patung jilai hut yang banyak terdapat di kelenteng. Seperti patung pula, Hwasyo ini mulutnya selalu terbuka dengan senyum gembira, seakan-akan ia melihat dunia ini seperti panggung di mana orang-orangnya menjadi pelawak-pelawak menggelikan. Hw atian suhau, angin apa yang meniutmu sampai ke sini tanya Sin Hang, terbawa gembira oleh kelucuan Hwasyo itu. Hw atian Hwiyo merenggut akan tetapi mulutnya tidak seperti orang bersungut-sungut, tetap saja seperti orang tersenyum gembira. Kalau Pim Cheng terbawa angin, tentulah angin busuk yang meniut Pim Cheng sampai di sini ia menggunakan ujung bajunya untuk mengipasi dadanya yang telanjang. Inilah kebebatannya. Di dekat puncak dole nisan yang begitu sejuk dan dingin, tetap ia berkeringat. Kalau saja bukan wanyin siau wong ya yang memerintah, biar kaisar sekalipun menyuruh Pim Cheng, Pim Cheng takkan sudi datang di sini bertemu dengan segala macam siluman yang mengerikan. Hii, kembali ia bergidik dan Ligoat tak dapat menahan ketawanya melihat pundak yang gemuk itu bergerak seperti menari-nari. Sin Hang mendekati Hwasyo itu dan memegang lengannya, penuh perhatian ia bertanya, jadi kau mcung jadi utusan pangeran wanyin cilun? Ada urusan penting apakah gerangan maka kau diutus kes ini? Atau ini rahasia yang tak boleh diketahui orang lain kepala bundar tak berleher itu bergerak-gerak ke depan membuat gerakan mengangguk. Memang rahasia karena tugas Pim Cheng menyelidik. Akan tetapi baiknya Pim Cheng mengenal siap Pawe An Si Chu. Terhadap Wan Si Chu Pim Cheng tak perlu merahasiakan sesuatu, bahkan Pim Cheng banyak mengharapkan bantuan Wan Si Chu. Coba ceritakan kata Sin Hang. Hw Atian Hwasyo lalu menceritakan pengalaman-pengalamannya. Wan Yen Cilun yang amat memperhatikan pekembangan keadaan, tahu dari para penyelidiknya bahwa Raja Bangsa Mongol mengirim banyak orang gagah ke selatan untuk mengajak orang-orang Kang Ong di daerah itu supaya kelak suka membantu pergerakan bangsa Mongol. Juga ia mendengar tentang perubahan yang terjadi di dunia orang Kang Ong bagian utara bahwa Wan Beng Chu telah dibebaskan daripada tugas dan orang-orang itu kabarnya hendak memilih Beng Chu baru di selatan. Yang dicalonkan mereka adalah dua orang kakek sakti di No Meisan ini, Hw Atian Hwasyo melanjutkan ceritanya. Oleh karena itulah maka Pim Cheng diutus ke selatan untuk menyelidiki hal ini, bahkan kalau mungkin Pim Cheng harus dapat menarik bantuan mereka untuk membantu kerajaan Kin menghadapi serbuan orang-orang Mongol, kemudian Imam itu melanjutkan penuturannya. Ketika ia mulai naik Bukit No Meisan, ia sudah lebih dulu menyelidiki keadaan orang-orang yang hendak naik ke puncak. Banyak sekali yang naik dan dalam penyelidikannya, Hwasyo yang cerdik ini mendapat kenyataan bahwa mereka itu semua datang dengan maksud hati yang berbeda-beda. Ketika ia melalui lereng sebelah timur, ia melihat seorang laki-laki tampan sedang menarik lengan seorang wanita cantik memasuki sebuah kudil tua yang berada di pinggir jurang. Melihat kera wanita ini diseret, Hw Atian menjadi curiga. Cepat ia mengejar dan mementak ke arah kudil. Sobat yang berada di dalam keluarlah dulu, Pim Cheng mau bicara tak lama kemudian dari dalam kudil itu melompat keluar laki-laki tadi, nampak gagah dengan pedang di punggung. Laki-laki itu tersenyum mengejek ketika bertanya. Hwasyo gemuk, kau memanggil aku Tung Nam Beng Cu ada keperluan apakah hem? Pim Cheng tidak kenal segala Tung Nam Beng Cu. Hanya melihatkah seorang laki-laki mayaratnya ratuanita tadi dengan maksud apakah? Siapa dia dia adalah tawananku dan kau tak perlu mencampuri urusanku. Ketahuilah bahwa aku adalah Tianti Butek Tai Hiap Lio Kong Ji. Lebih baik kau Hwasyo gemuk pergi dari sini dan jangan mengganggu ku Hw Atian Hwasyo pernah mendengar nama Lio Kong Ji, maka biarpun ia sudah mengerti bahwa orang di depannya ini lihai sekali ia segera menyerang. Kau Jai Hanam tak tahu malu bentaknya sambil mengirim serangan dengan tendangan kaki kiri. Namun Lio Kong Ji dengan mudah saja dapat mengelak lalu membalas dengan serangan-serangan hibat yang membuat Hw Atian Hwasyo sebentar saja sibuk sekali. Hwasyo gemuk ini kalah jauh ilmu silatnya. Baiknya ia memiliki ilmu keletiat baik sekali sehingga begitu jauh Kong Ji belum dapat menjatuhkannya, biarpun Hwasyo itu sudah mandi peluh dan napasnya memburu. Tak dapat diragukan Ligi, dalam waktu cepat tentu Kong Ji akan dapat merobohkannya. Dalam keadaan yang gawat itu, tiba-tiba muncul bintang penolong. Terde agar bentakan nyaring, Lio Ke Kong Ji manusia busuk, jangan menghina orang mendengar bantakan ini, Kong Ji mecelat ke belakang dan mencen cabut pekelangnya. Ang Ji Umoli tanda seru-serunya kaget. Adapun Tian Hwasyo girang bukan main melihat kedatangan wanita sakti ini. Baiknya Ang Ji Umoli sudah mengenalnya dan Hwasyo itu pun mengenal guru dan putera-putera majikannya. Bahkan Wan San dan Wan Billy juga muncul dan tertawa-tawa melihat betapa hawe atian Hwasyo mandi keringat dan napasnya megap-migat. Toa Nio, tolong kang hukum Jahanam kurang ajar itu akhirnya Hwasyo gemuk ini dapat mengeluarkan suara sambil mewek-mewek. Dia menculik wanita, disembunyikan di dalam kudil itu Ang Ji Umoli memandang kepada Kong Ji dengan senyum menghina. Memang itulah kepandayan tunggal dari Lio Kong Ji. Cih, tak tahu malu Ang Ji Umoli, jangan kau percaya omongan badut terlalu banyak makan ini. Wanita itu adalah tawananku, dia adalah Hwiyeng Myo Chusyo Li Hwa, istri dari Wan Sin Hong. Aku menawannya karena aku ada urusan dengan Wan Sin Hong. Siapa bilang aku hendak mengganggunya mendengar bahwa wanita itu istri Wan Sin Hong, Hwa Tian Hwasyo menjadi makin marah. Juga Ang Ji Umoli kaget karena tidak mengira bahwa Wan Sin Hong ternyata menikah dengan Siu Li Hwa yang pernah dilihatnya sekali. Yang paling kaget adalah Wan San. Pemuda cilik itu mendengar bahwa istri Wan Sin Hong diculik dan disembunyikan dalam kuil, segera melompat memasuki kuil dengan niat menolongnya. Wan Bili melompat pula menyusul kakaknya. Akan tetapi, di lain saat terdengar dua orang bocah itu menjerit dan tubuh mereka bergulingan keluar pintu kuil. Ang Jin Umoli terkejut sekali, namun hatinya lega kembali ketika melihat bahwa kedua orang muridnya itu bergulingan keluar karena menggunakan ilmu kelit peranggiling turun gunung untuk menghindarkan diri dari serangan gelap yang berbahaya. Terima kasih telah menonton!